Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bapak-Ibu, kita berjumpa dalam diskusi terkait dengan kolaboratif research workshop antara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, kolaborasi kita dengan Malaysia adalah ada dua orang, yaitu Bapak Dr. Syamsuri Muhammad Sa'ad dari Universiti Teknikal Melaka, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, lalu kemudian yang kedua Dr. Nurul Fadli Habidin. Di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bapak-Ibu bisa lihat profil kedua narasumber kita, atau fasilitator kita, atau mitra kita, baik di Google Scholar maupun di ResearchGate, ataupun di Skopus, paling tidak melihat terkait dengan data-data beliau. Saya sudah mengontak lebih dua kali, hanya saja mungkin ada kendala, sehingga belum menjawab. Namun sejatinya jadwal yang ditentukan malam hari ini adalah permintaan langsung dari beliau. Sebentar. Mohon maaf diselak oleh teleponnya Dr. Nurul Fadli Habidin. Alhamdulillah beliau sudah terhubung on the way balik dari masjid, sehingga akan bergabung dengan kita segera. Beliau juga adalah salah satu peneliti di Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara, atau National Child Development Research Center, NCDRC di Malaysia, atau bukan atau ya. Dan beliau juga adalah peneliti di Institut Kooperasi Malaysia, yang berikutnya adalah Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam. Dari ketiganya, Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, dan juga National Child Development Research Center, serta Institut Kooperasi Malaysia, boleh jadi dari Bapak-Ibu sekalian ada topik-topik riset yang kemudian bisa dikolaborasikan dengan beliau berdua. Sambil kita menanti beliau bergabung, saya mencatat beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam rangka berkolaborasi baik dengan Bapak Dr. Nurul Fadlihabidin maupun dengan Dr. Syamsuri. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah mengidentifikasi topik penelitian yang selaras dengan mitra di Malaysia. Ini yang perlu kita lihat. Yang kedua adalah dari diskusi yang kita jalankan malam ini, kemudian tentu kita perlu mencari mitra dalam kampus, begitu pula lintas kampus, sehingga ini boleh menjadi penelitian lintas institusi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi mahasiswa yang dapat menjadi RA atau Research Assistant, termasuk di dalamnya menjadi bagian penulisan skripsi atau tesis atau bahkan disertasi. Yang terakhir adalah bentuk publikasi yang dapat kita lakukan. Bentuk publikasi ini tidak harus wah, tidak harus skopus, tidak harus artikel jurnal, tetapi boleh jadi adalah luaran penelitian. Luaran penelitian itu boleh saja artikel populer, tetapi dia terbit, ada versi online-nya. Lalu kemudian boleh jadi dia paper presentation, ber-ISBN atau ISSN. Atau bahkan paling sederhana adalah ber-DOI. Dalam buku, lalu kemudian prosiding, artikel jurnal online, lalu kemudian artikel jurnal nasional, lalu kemudian artikel jurnal internasional, lalu kemudian artikel jurnal berindeks. Ini banyak sekali pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan, sehingga bisa kita laksanakan. Bahkan sekalipun Bapak-Ibu kemudian menuliskan di media sosial, ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kenapa saya katakan bentuk paling sederhana adalah, paling tidak adalah kita bisa menelusuri kembali, bisa mengkopi dan mengedit kembali, lalu kemudian diunggah ke website kampus kita masing-masing. Saya sendiri sebagai contoh dalam kegiatan kita, sembilan hari yang lalu di Seafsid, saya kemudian sesekali mengetikkan dalam Facebook atau media sosial, lalu setelah waktunya memungkinkan kita duduk, lalu kemudian mengisi, mengedit kembali, lalu kemudian diunggah ke website kampus. Nah, di sinilah pentingnya kita memiliki kolaborasi. Kenapa? Karena justru kadang-kadang yang memiliki kesempatan pertama itu, kawan-kawan, kolega dari Stai Al-Furkan, atau dari Stai Dede Imaros, nanti setelah itu saya justru ambil, copy and edit, lalu kemudian mencantumkan di bagian bawah, bahwa naskah awal berita ini, atau artikel ini telah disiapkan oleh tim Humas, Stai Al-Furkan, atau Stai Dede Imaros. Jadi, kita punya kesempatan untuk saling membantu, sebab pengakuan ataupun rekognisi yang dimiliki oleh Stai Al-Furkan, Stai Dede Imaros, ataupun Bapak-Ibu yang lain, itu kemudian tidak saling mengurangi, karena ini kan bukan ranking, bukan juga persaingan, tetapi justru ketika Stai Dede Imaros bisa kreditasi A atau unggul, begitu pula Stai Al-Furkan dan kampus saya di Setia Abdul Haris, maka kita bisa seiring, sejalan. Bukan berarti bahwa ketika kampus A itu unggul, lalu kampus B tidak bisa lagi unggul, justru bisa sama-sama unggul. Di sinilah dilihat posisi kolaborasi antara dua kampus kita. Yang berikutnya adalah terkait dengan topik-topik yang memungkinkan. Kenapa? Karena dari topik-topik yang memungkinkan ini, bisa kita pertemukan dan boleh jadi adalah frontiers, ataupun kemudian antar ilmu pengetahuan. Itu catatan-catatan saya terkait dengan apa yang menjadi topik diskusi kita pada malam hari ini, Bapak-Ibu. Saya akan share juga ke Bapak-Ibu catatan-catatan saya yang ada tadi, dan narasumber kita, Bapak Nurul Fadli Habidin, sementara joining ini sudah masuk, sehingga nanti dapat diteruskan beberapa hal terkait dengan beliau. Yang perlu juga menjadi catatan bahwa dengan bersama-sama melakukan publikasi, ini kita akan punya data yang luas, akan punya data yang bisa digunakan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, ataukah kemudian boleh kita dalam bentuk publikasi, baik di Indonesia maupun Malaysia. Itu beberapa catatan-catatan saya terkait dengan apa yang menjadi kolaborasi kita. Terima kasih Pak Ci, Bapak Dr. Nurul Fadli Habidin telah bersama-sama dengan kita. Tadi di awal, saya membuat catatan-catatan ini, Pak Ci, sebelum diteruskan. Pertama, bahwa kita mengidentifikasi topik penelitian yang selaras dengan mitra di Malaysia. Dalam hal ini, Bapak Dr. Nurul Fadli Habidin dan Dr. Syamsuri. Yang kedua adalah diskusi setelah kita laksanakan malam ini, kita mencari mitra dalam kampus, lalu kemudian di luar kampus, sehingga ini akan menjadi kolaborasi antar universitas. Yang ketiga adalah juga mencari RA di mahasiswa kita, bahkan boleh jadi kita menjadikannya bagian dari projek, skripsi, atau tesis, atau disertasi. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk publikasi yang dapat dilakukan. Saya mencatat ada banyak bentuk publikasi yang dapat dilakukan, paling sederhana di media sosial, artikel populer ilmiah terbit online, paper presentation yang ber-DOI, ataupun ISBN, ataupun ISSN, bab dalam buku, prosiding, atau kemudian ada juga yang belum masuk, edit volume. Ada satu buku yang kita buat dalam edit volume, lalu kemudian artikel jurnal online, artikel jurnal nasional, artikel jurnal internasional, ataupun artikel jurnal berindeks. Terakhir, tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu yang ada di Zoom, bahwa Bapak Dr. Nurul Fadli Habidin itu menjadi research fellow, selain sebagai pensyarah senior di Universiti Pendidikan Sultan Idris, beliau juga adalah penyelidik di Institut Kooperasi, Pusat Penyelidikan Kanak-Kanak, dan juga di ISDEP, Universiti Sains Malaysia. Jadi, kita boleh memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara akademik dan ilmiah, selain dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga boleh dengan salah satu dari ketiga, atau sekaligus ketiga-tiganya. Demikian, pengantar saya Pakci, mohon berkenan diteruskan. Silakan dengan ucapan terima kasih, kami mohonkan kesediaan Pakci, Bapak Dr. Nurul Fadli Habidin. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen semua. Saya Nurul Fadli Habidin dari Universitas Pendidikan Sultan Idris. Sangat gembira untuk sesi perbincangan ini, untuk menjalankan kolaborasi antara Malaysia dan Indonesia. Seperti mana tadi Pak Ismail sudah tunjukkan beberapa perkara yang boleh kita kolaboratif. Saya rasa perkara itu boleh dilaksanakan. Menjadikan satu realiti. Kerana di Malaysia juga perlu adanya kolaboratif. Contohnya tadi, contohnya di peringkat internasional. Saya tahu di Indonesia sangat aktif dalam penerbitan buku. Jadi, karya-karya dari Malaysia bisa diterbitkan di Indonesia. Begitu juga karya-karya dari Indonesia bisa terbit di Malaysia. Jadi, kolaboratif itu bukan hanya selaku otosnya, penulisnya bersama-sama. Tetapi juga bisa diterbit publishernya dari luar negara. Mungkin di Malaysia lebih tertarik dengan kos. Mungkin, mungkin kosnya. Kos perdebitan buku di Indonesia lebih dibilang bajetnya sangat reasonable. Jadi, mungkin kosnya di Malaysia tinggi. Jadi, bila kita bisa kolaboratif sama dengan Indonesia, jadi kita bisa juga masuk market di Indonesia. Saya sangat suka dari segi multi-language. Jadi, kalau saya menulis bukunya dalam bahasa Melayu, langsung saya kolaborat sama bapak ibu. Jadi, saya mahu buku itu dalam bahasa Indonesia. Saya tidak mahu berasa itu dalam bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Kalau saya langsung kolaboratnya dengan orang di negara Thailand, langsung saya mahu buku saya dalam bahasa Thailand. Jadi, ilmunya dari Malaysia dan dari Thailand boleh dibaca oleh masyarakat di Thailand. Begitu juga kalau kita kolaborat dengan China. Biar buku itu dalam bahasa China. Supaya ilmu kita dapat dikongsi ke negara China. Jadi, kalau melihat kepada peluang, sekarang ini kita online. Jadi, tiada batasan dari segi kolaboratif. Walaupun saya tidak bisa datang ke Indonesia, bapak ibu juga tidak bisa datang ke Malaysia. Tetapi, kolaboratif juga bisa berjalan secara online. Jadi, kalau sekarang ini saya juga fellow penyelidikan di pendidikan awal kanak-kanak. Jadi, kalau di Indonesia dipanggil pendidikan anak usia dini. Kalau di Indonesia kita panggil pendidikan awal kanak-kanak. So, saya fellow penyelidikan di sana. So, dalam fellow itu, dari segi nak menubuhkan, menubuhkan early childhood center atau institute dan juga buat penyelidikan dan juga perundingan konsultan kepada Malaysia dan juga kita dah mula dah kolaboratif di Indonesia juga. Jadi, kalau kita melihat MOU dan MOE, sebenarnya kolaboratif itu sudah berlaku. Jadi, kita boleh teruskan berkolaboratif dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris di Makassar dan lain-lain supaya kita dapat menjadikan satu pelaksanaan yang itu menjadi realiti. Bukan hanya dosen, tetapi juga kepada mahasiswa supaya kita berkolaboratif ini dalam komuniti yang lebih besar. Jadi, kalau melihat kepada peluang kehadapan, mungkin kita boleh mendapatkan grant-grant penyelidikan sama ada grant penyelidikan itu dari Malaysia atau dari Indonesia, tetapi ahli penyelidikan itu boleh berkolaboratif dan boleh usaha sama dengan penyelidik Malaysia dan juga penyelidik Indonesia. Jadi, apa saja penyelidikan, seminar, penerbitan jurnal, proseding seminar, penulisan bab dalam buku dan buku, bagi saya tidak ada masalah untuk kita berkolaboratif sesama Malaysia dan Indonesia. Jadi, peluang untuk pendidikan awal kanak-kanak sangat luas. Bukan hanya di Malaysia dan Indonesia, tapi negara lain juga kalau kita tengok peluangnya ada. Jadi, mungkin sesuatu yang boleh dipelajari di Malaysia dan sesuatu kultur. Satu teknik pendidikan juga saya bisa mengajar, saya juga bisa dapat dari Indonesia. Jadi, perkonsen ini mungkin kita boleh Q&A juga ya, Doktor. Supaya kalau ada sebarang pertanyaan ingin ditanya dari perspektif Malaysia, bisa. Jadi, Bapak Ibu bisa juga tanya apa-apa soalan supaya kita bisa berdiskusi untuk malam ini. InsyaAllah. Terima kasih, Pak Aci. Bapak Dr. Nurul Fadlihabidin telah memberikan beberapa tambahan terkait dengan apa yang dapat kita lakukan bersama-sama. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini, saya belum berjumpa sekalipun dengan Bapak Dr. Nurul Fadlihabidin, tetapi kita berkolaborasi, paling tidak sama-sama memfasilitasi diskusi dengan mahasiswa terkait how to write artikel, atau kemudian mendiskusikan isu-isu apa yang menjadi penyelidikan yang dapat kita lakukan. Jadi, sekalipun masa-masa pandemi, tetap saja kolaborasi dapat kita lakukan. Yang kedua adalah, nanti di semester yang akan datang, ketika Bapak Ibu telah menyusun mata kuliah, boleh jadi kita mengundang, ataupun bahasa Melayunya itu menjemput Pak Aci untuk memberikan syarahan atau memberikan kuliah umum. Nah, ini juga menjadi satu bentuk kolaborasi. Jadi, kolaborasinya tidak harus dalam bentuk penyelidikan, tetapi boleh jadi syarahan, workshop, ataupun seperti ini. Sehingga nanti silakan Bapak Ibu kontak kepada saya apa program-program yang dapat dilakukan bersama-sama dengan Pak Aci, sehingga kita boleh saling memperkuat, termasuk adalah menyediakan surat undangan ke beliau, lalu kemudian ada buku program, lalu kemudian ada sertifikat. Nah, ini juga boleh reprosikal. Kalau nanti di satu masa di Pak Aci juga ada satu jemputan, lalu kemudian ada program yang kita bisa lakukan bersama-sama, lalu kemudian ada sertifikat. Yang terakhir sebelum saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan usulan ataupun pandangan adalah kita dengan UTEM, University Technical Malaysia Melaka, telah melaksanakan tiga tahun terakhir ini yang kita sebut MISEAS, Malaysia Indonesia Symposium on Southeast Asia Studies. Jadi, mahasiswa-mahasiswa kita itu kemudian mempresentasikan penelitiannya ataupun makalahnya, sehingga kemudian bisa menjadi bahagian dari rekognisi, ataupun bisa menjadi bagian portfolio dari aktivitas yang kita lakukan bersama-sama di kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Jadi, tidak harus dalam bentuk penerbitan, boleh dalam bentuk workshop, boleh dalam bentuk diskusi, boleh dalam bentuk kuliah, walaupun itu juga online, silahkan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan beberapa pandangan, usulan-usulan terkait dengan apa yang dapat kita lakukan bersama-sama antara Indonesia dan Malaysia. Dan Alhamdulillah, malam hari ini tidak saja Bapak Dr. Nurul Fadli Habidin, tetapi juga ada Bapak Dr. Muhammad Syamsuri, Muhammad Saad, juga berkenan bersama-sama dengan kita, sehingga dalam diskusi kita kurang lebih 25 menit yang akan datang boleh jadi lebih cepat, tetapi ini boleh menjadi awal bagi kita, sehingga nanti kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mengidentifikasi ini. Silahkan Bapak Ibu, saya mengundang kita semua, kalau ada hal-hal, usulan-usulan, ataupun ada topik-topik penelitian, ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan bersama-sama antara Indonesia dan Malaysia, silahkan. Sambil menunggu, silahkan Bapak Ibu. Dari Sidrap, Prof. Dari Sidrap, silahkan Pak Ketua, Pak Ketua STAI DDI Sidrap. Ini Sidrap Pak Ci dan Pak Samsuri, ini dari Makassar kurang lebih 4 sampai 5 jam. Jadi Sidrap itu tempat kelahirannya, ada seorang guru di Malaysia namanya Prof. Dr. Hasan Langgulung, Al-Marco, beliau itu alumni kelahiran dari Sidrap. Silahkan Pak Mansur, silahkan. Terima kasih, Prof. Terima kasih yang saya muliakan, Prof. Kita dari Malaysia. yang saya ingin tanyakan atau perjelas, apakah memungkinkan kita, misalnya kalau pembukaan kuliah umum, bisa bentuk sum seperti ini? Halo? Silahkan, silahkan. Pada bulan Agustus ini, kami merencanakan untuk kuliah umum, mahasiswa kami. Jadi apakah boleh kita lakukan, mengundang beliau untuk membawakan materi atau kuliah umum dalam bentuk sum online? Terima kasih, Pak Ketua, Pak Mansur. Insya Allah selama ini aktivitas kita bersama dalam situasi seperti ini masih sum, tapi nanti baik Pak Dr. Nur Fadli Habidin maupun Pak Dr. Syamsuri boleh memberikan sedikit informasi terkait topik-topik kepakaran beliau sambil nanti Pak Kiai, Pak Mansur juga melihat sangat mungkin tinggal jadwalnya kita atur. Pak Kiai boleh kontak saya, memberikan beberapa alternatif tanggal dan hari, serta nanti saya akan berkonsultasi dengan beliau. Silahkan Pak Ci dan Pak Syamsuri atas pertanyaan dari Pak Mansur tadi. Apakah boleh dalam bulan Agustus atau September ini kita melaksanakan satu kuliah umum yang mengundang Pak Dr. Nur Fadli Habidin atau Pak Dr. Syamsuri. Silahkan. Kita mulai dari Pak Cik. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawapannya bisa Pak. Bisa, insyaAllah bisa. Tapi bergantung topiknya. Bergantung topiknya. Kalau topiknya, ilmunya saya ada, insyaAllah. Kalau Dr. Syamsuri juga, saya rasa dia boleh. Pada kesesuaian masa dan juga topiknya. Jadi mungkin ada cadangan Pak Mansur untuk kuliah, nanti untuk umum, ada kuliah umumnya ada topik? Tajuknya? Ada tajuknya. Ada tajuknya Prof. Cadangan tajuknya ada? InsyaAllah kami punya program studi ada pendidikan anak usia dini. Jadi kami punya program-program studi pendidikan anak usia dini atau fakultas pendidikan. Jadi tajuknya untuk sesuai dengan spesifikasi Prof. Mungkin sangat sesuai, insyaAllah. Boleh, boleh, insyaAllah. InsyaAllah, ya. Oke. Terima kasih Pak Mansur. Tadi Pak C telah menjawab bahwa beliau insyaAllah bisa tinggal dibuat nanti dari topik terkait dengan pendidikan anak usia dini, apa yang dapat kita lakukan. Saya memformulasi sedikit. Tadi ada ketika kemudian memulai menyusun banner ataupun virtual background dari diskusi kita malam hari ini. itu kemudian saya mengambil satu tema adalah terkait dengan pendidikan anak usia dini pengalaman Indonesia dan Malaysia. Ini nanti boleh jadi topiknya kita kembangkan. Apakah paut di SIDRAP atau di DDI dan seterusnya kita boleh diskusikan. Silakan Pak Dr. Syamsuri memberi sedikit apa yang dapat kita lakukan. Termasuk tadi saya menyampaikan bahwa bersama dengan UTEM, bersama dengan Dr. Syamsuri kita melaksanakan sejak 2019 ada yang kita sebut platform MISIAS Malaysia Indonesia Symposium on Southeast Asia Studies. Ini menjadi kesempatan bagi pelajar-pelajar kita mempresentasikan makalah dan dari kita dosen itu menjadi keynote speaker. Namun ini baru maklumat awal boleh jadi Dr. Syamsuri menambahkan. Silakan Dr. Terima kasih Pak Ismail. Terlebih dahulu mohon maaf agak lewat masuk dalam diskusi. Jadi saya kira kalau pendidikan awal ini fellow-nya itu pak cik. Pak ciknya dia opsi. Lebih sesuai. Saya bilangnya bukan di situ. Dan saya kira kalau seperti yang saya bilang selalu itu ruang yang bisa dibuka itu termasuk riset kolaborasi. Nanti saya, Pak Ismail, kalau bisa nanti disenaraikan dosennya dan juga tajuknya nanti saya juga bisa match sama rakan-rakan di Malaysia, di UTEM. Dan platform saya juga nanti platformnya adalah non-funded research grants yang bisa saya registerkan di UTEM. Nanti insyaAllah bisa dikeluarkan surat lantikannya ya sebagai members of the research. Nanti saya kira kalau ini berlaku bisa saja nanti waktu student mobility itu mesias bisa dibahas di situ ya tajuk penelitian ya sama. Itu saya kira nanti saya kembalikan sama Pak Smile ya untuk memberikan nama-nama dan juga tajuk potensi tajuk penelitian yang saya bisa kita katakan match sama rakan-rakan di Malaysia. Dan saya kira juga di sini ada kesempatan yang baik ya untuk rakan-rakan kalau sudah ada penelitian bersama itu nanti Pak Cik bisa juga membantu atau memberikan ngasihat ya tentang gimana tekniknya itu untuk publikasi di jurnal yang berindeks tinggi ya. Saya kira itu dari saya sebab bagi saya ada perkara yang bisa kita lakukan dengan lebih pantas ya. Kalau mau matching grant saya itu nanti akan ambil masa jadi saya kira laluan yang pantas yang saya bisa buka itu adalah penelitian bersama cuma harusnya sesuai dengan kepakaran yang ada di tem dan juga rakan-rakan di sini supaya kita bisa adakan satu perkara yang lebih kita katakan konkret ya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Syamsuri telah meneruskan apa yang kita sudah lakukan di awal bahwa salah satu yang dapat kita lakukan dalam kesempatan kali ini menyongsong student mobility yang akan datang adalah mengidentifikasi tajuk-taju ataupun topik-topik yang dapat kita lakukan bersama. Yang kedua adalah sudah ada jemputan ataupun undangan dari Bapak Dr. Syamsuri untuk memulai itu dan beliau akan mencari mitra yang dapat kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu malam hari ini sampai hari apa ya hari Senin yang akan datang silahkan Bapak Ibu mengirim kepada saya sebab insya Allah setelah itu saya akan laporkan ke Bapak Dr. Nurul Fadlihabidin begitu pula Dr. Syamsuri tajuk-tajuk yang kita miliki sehingga beliau boleh merekomendasikan siapa mitra dari berbagai kampus ataupun internal UPSI ataupun internal UTEM yang dapat kita lakukan secara diskusi. Yang terakhir adalah Bapak Ibu nanti setelah kita ada mendapatkan tim penelitian ataupun tim penyelidikan maka komunikasi kita perlu lakukan by email kenapa? Karena kalau kita lakukan by WA jangan sampai terhapus dan tidak bisa kita rekorkan dalam akreditasi ataupun keperluan administratif kita sehingga akan sangat bagus kalau berkomunikasi baik melalui Bapak Dr. Nurul Fadlihabidin maupun Dr. Syamsuri itu melalui email sehingga dapat dimasukkan ke dalam administrasi kampus kita. silakan Bapak Ibu saya mengundang kita semua masih ada waktu kurang lebih 15 menit jam yang ada di kota Makassar ataupun Indonesia Tengah sama persis dengan yang ada di Tanjung Malim ataupun di Perak dan juga di Melaka sehingga mudah-mudahan ini adalah perjumpaan yang kedua kita dengan Dr. Syamsuri terkait dengan kolaboratif research namun kemudian kita sudah perlu mulai melangkah ke teknis berikutnya adalah terkait dengan apa yang dapat kita lakukan bersama-sama ataupun topik-topik penelitian kalau dalam bahasa Melayu disebut penyelidikan yang dapat kita lakukan bersama-sama jadi targetnya adalah tanggal 15 Agustus insya Allah sudah ada apa taju-taju yang kira-kira Bapak Ibu dapat lakukan termasuk dari Pak Mansur untuk kuliah umum mohon dilihat dulu profil Google Scholar-nya Pak Nurul Fadlihabidin begitu pula Pak Syamsuri sehingga nanti akan sesuai dengan penyelidikan mereka penelitian mereka sehingga bisa kita undang dengan beliau silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang lain masih ada Prof silakan Ibu Ketua Staya Elfurkan Kakanda saya Ibu Dr. Siti Habibah silakan Kak ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya Assalamualaikum Assalamualaikum Adinda Prof yang senantiasa membimbing kami dalam hal ini yang saya hormati dan yang saya muliakan Dr. Nur Fadli dan Dr. Samsuri selamat datang Prof walaupun ini melalui via Zoom saya sendiri sangat bergembira sekali dengan adanya kegiatan seperti ini saya hanya mungkin singkat saja Prof kira-kira yang dalam kolaboratif riset ini yang saya mau tanyakan di sini ini adalah tajuk-tajuk yang menarik atau topik-topik yang menarik di sini apakah yang terkait dengan kearifan lokal ataukah memang yang terkait dengan apa namanya yang nasional seperti itu Prof karena karena di Indonesia sendiri saya sendiri berkecimpung dengan beberapa penulis kami ter jadi PTKYS dengan PTKYN itu bergabung hanya saja ini merupakan hal yang sangat mengembirakan buat kita semua karena persoalan yang terkait dengan jarak yang jauh tapi terasa via Zoom ini tidak terasa jauh nah oleh karena itu itulah tadi yang saya mau tanyakan kira-kira yang kita mau angkat ini yang kita melihat ini topik-topik yang apa namanya yang lokal seperti itu Prof itu barangkali yang saya mau tanyakan terus yang kedua yang kedua karena saya dengan eh perguruan tinggi kami STAI Al-Furkan Makassar dengan STAI DDI Sidra kami sudah melakukan MOU yang tentunya nanti mudah-mudahan kegiatan ini bisa di apa namanya bisa dikolaborasikan dari perguruan tinggi yang ada di Sidra maupun di Makassar itu saja Prof yang saya bisa tanyakan di malam ini terima kasih Pak Prof dan terima kasih kepada kedua Pak Doktor yang luar biasa untuk malam ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bapak Ibu kalau masih ada satu atau dua nanti sekaligus kita mohonkan respon dari dua kolega kita yang ada di Malaysia dan juga nanti memberikan beberapa hal yang dapat kita follow up tadi sudah ada catatan pertama follow up yang kita perlu lakukan adalah mengidentifikasi topik penelitian yang kita mau lakukan dalam 2022-2023 sehingga boleh menjadi salah satu outputnya nanti di Miseas yang akan kita laksanakan di Melaka yang kedua yang kedua adalah Bapak Dr. Syamsuri akan memberikan informasi ini kepada kolega-kolega yang ada di Melaka sehingga kemudian beliau dapat memberikan rekomendasi siapa-siapa yang dapat kita ajak untuk berkolaborasi silahkan Bapak Ibu saya mengundang dari kita semua kolega-kolega di Indonesia satu atau dua orang saya Pak Dr. Syahrudin silahkan Pak Dr. Syahrudin ini beliau adalah dosen senior di SETIA Sekolah Tinggi Lemua Administrasi Abdul Haris dan juga dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel silahkan Pak Dr. Syahrudin baik terima kasih Pak Ketua SETIA Abdul Haris Pak Dr. Ismail Bapak Pak Doktor Pak Prof. Samsuri dan Rekan-rekan sejawat di Malaysia selamat perkenalkan saya Pak Sahudin Yassen seperti yang diperkenalkan oleh Adinda Ismail WK saya ini sudah pindah di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia saya meskipun baru masuk tapi saya bisa menangkap apa yang dibicarakan saya selama ini memang pengamat pendidikan di Tulus Selatan ini dan hampir tiap pekan saya diundang oleh televisi untuk membicarakan masalah perkembangan pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan kemudian saya pernah juga menemukan tentang pendidikan anak usia dini di kerjasama dengan Mbak Peda beberapa tahun lalu dan itu bisa dikembangkan kembali atau direview atau di aktualisasikan kembali nanti saya kira ini perlu memang kolaboratif antara beberapa pergeruan tinggi yang terkait dengan tema atau tajuk yang akan kita bicarakan menjadi tema penelitian atau tema workshop ini jadi oleh karena itu saya berharap saya bisa terlibat nanti dan saya akan membuat abstrak atau paper terkait dengan yang barusan diusulkan oleh Bapak Ibu atau teman-teman yang di Zoom ini tadinya salah satunya mungkin saya akan buat tema yang terkait dengan pospaut jadi ada posyandu di sini di Indonesia ini ada namanya posyandu pospaut jadi integrasi pospaut dan posyandu pernah saya teliti dulu di Mbak Peda yang mungkin ada masukan atau apa nanti sebelum ini saya akan coba membuat dan mengirimkan ke apa ya ke panitia atau ke panitia yang terkait dengan rencana ini ya saya kira ini semacam apa dari saya gambaran mudah-mudahan saya bisa bergabung nanti ke depan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Syahrudin Yassen Bapak Ibu kalau membaca terkait dengan tradisi Makassar tradisi Bugis ataupun Sulayah Selatan Bapak Doktor Syahrudin Yassen ini menulis beberapa kaitan dengan itu diantaranya adalah terkait dengan Mato Anging ini boleh kita jadikan sebagai penelitian awal dan kita teruskan ke penelitian penelitian berikutnya demikian Pak Syamsuri dan Pak Nur Fadla Bidin dua informasi dari kolega kita di Indonesia Pak Syahrudin ini di Makassar Ibu Doktor Habibah juga di Makassar institusinya satu di institusi teknologi dan bisnis Nobel Indonesia lalu kemudian Ibu Doktor Siti Habibah di Stey Al-Furkan dan beliau juga sudah mengelola Pasar Sarjana sebagaimana ITB Nobel sehingga boleh kita saling memperkuat di peringkat Pasar Sarjana mengakhiri diskusi kita malam hari ini mohon kesediaan sekali lagi Pak Nur Fadli Habibidin dan juga Pak Syamsuri untuk memberikan respon dan apa yang perlu kita lakukan setelah ini sehingga kita boleh berjumpa satu bulan lagi yang datang sehingga kita bisa follow up atau bergerak ke hadapan terkait dengan kolaborasi Indonesia Malaysia silakan Pak Pakcik dulu silakan ok Assalamualaikum dan terima kasih Dr. Habibah dan Dr. Syahrudin Dr. kalau di Malaysia kita ada satu center kita panggil Early Childhood Center nama dia dalam bahasa Melayu Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara dalam bagian chat saya sudah kongsi website ncdrc.upsi.edu.my nanti bisa-bisa bapak-bapak ibu-ibu browse website itu langsung boleh cari topik-topik menarik yang boleh kita kongsi di Indonesia mungkin di kejayaan di Malaysia juga bisa dikongsi bersama-sama dosen dan juga mahasiswa di Indonesia jadi merujuk kepada kita punya halatuju vision dan mission kita harus kedua-duanya langsung kalau tanya saya bersama isu nasionalnya juga kita juga akan cover juga isu internasional jadi kalau kalau di Malaysia juga kalau dilihat isunya antara isu yang pertama kita juga sudah berkembang dari isu islamik nombor satu yang kedua isunya sekarang ini isu kesihatan COVID-19 jadi isunya isu health care juga yang ketiga adalah isunya di Malaysia kita dalam konteksnya adalah di sini dibilang STEM sains teknologi engineering and mathematics STEM jadi itu juga fokusnya di sini tapi bila dibilang sama usia dini enggak ada topik yang limitasi topiknya sangat luas jadi perkongsiannya juga bisa dalam pelbagai topik yang kita panggil integrasi integrated bisa gabung saya pernah satu research saya pernah buat dipanggil islamik engineering jadi bisa jadi engineering juga bisa di combine bersama islamik jadi saya baru dapat satu research keran jadi gabungannya usia dini bersama entrepreneur usahawan usahawan dini usia dini penyagaan jadi kita bantu bagi business business man or business woman kalau mau buat industry education early childhood kita bisa bantu dari segi development jadi langsung kalau kita mau fokus kepada pembangunan penyelidikan saya rasa enggak ada sempadan atau limitasi topik jadi bisa saja kalau topik di Indonesia juga mungkin ada satu atau dua topik di Indonesia yang tengah trend sekarang saya rasa bisa juga di bawah di Malaysia untuk kita buat kolaboratif jadi enggak ada batasannya itu jadi untuk pendidikan ini enggak ada batasan jadi di Malaysia ada langsung contohnya Dr. Habibah ada topiknya saya bisa matchnya bersama expert orang Malaysia jadi jadi bisa kalau Dr. Syarudin ada fokus topiknya saya bisa bantu Pak Doktor mohon maaf saya interupsi apa ya Sangga barangkali yang trend lagi trend secara nasional di Indonesia ini adalah wisata halal atau pariwisata halal atau yang namanya turism sustainable itu yang lagi ini jadi isu nasional di satu aspek pariwisata ada juga pariwisata halal jadi label halal itu jadi masalah usaha nasional jauh saat iaitu terima kasih dilanjut sama sama kalau dibilang turism sustainable secara totalnya kita diskusi berkaitan SDG sustainable development goal jadi saya tertarik satu di Malaysia juga kita kita bilang dari segi islamik adalah patuh syariah jadi di sekolah juga di sekolah early childhood juga kita kita nak extend kita ada panel syariah kita bukan panel syariah hanya di bank hanya di bank ataupun di hotel tetapi di sekolah juga perlu ada panel syariah jadi kalau kalau menurut saya kalau panel syariah sangat sangat sinonim dengan halal halal development juga jadi kalau dibilang itunya trend di Indonesia saya rasa di Malaysia juga sama sama di Malaysia juga sama terima kasih mungkin Dr. Syam boleh sambung boleh tambah terima kasih bukan polemik tapi tindakannya jadi saya kira kalau bisa nanti by next week Monday ataupun festival minggu depan kita ada senarai bahasanya sama tajuknya atau topiknya supaya kita bisa untuk senaraikan saya kira seperti mana yang Dr. Nurul Fahdi bilang tadi kita tidak ada kita katakan memilih sama ada isu keluarga lokal ataupun nasional ataupun antarabangsa jadi nanti kita lihat tajuknya itu mungkin yang disenarkan itu tidak terfikir oleh rakan-rakan di Malaysia mungkin menjadi satu topik yang dilakukan bersama-sama saya kira itu yang harus kita lakukan kemudian nanti kita katakan seriusnya saya dalam next stage untuk letakkan semua orang dalam kontak satu yang sama-sama berkomunikasi dan nanti bisa memulakan ataupun bisa diskusi tentang topik penyelitian yang sudah dipersetujui saya kira itu yang penting terima kasih terima kasih Pak Dr. Syam dan juga Dr. Nurul telah memberikan respon terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari kedua kolega kita di Malaysia dan setelah ini Bapak Ibu silahkan untuk menyusun topik-topik yang dapat dilakukan catatan-catatan saya tadi saya mohon izin share sekali lagi untuk memulai kerjasama dengan mitra kita di Malaysia mari mulai mengidentifikasi topik penelitian yang selaras lalu kemudian setelah itu ada mitra di dalam kampus lintas kampus apalagi grup WA kita ada berbagai kampus di situ lalu kemudian mengidentifikasi juga mahasiswa yang dapat kita ajak dan juga mengidentifikasi topik-topik publikasi ataupun aktivitas tidak harus publikasi tapi boleh jadi adalah aktivitas yang dapat kita lakukan bersama-sama oleh karenanya kita memberi satu first round batas pertama tanggal 15 ini 15 Agustus mudah-mudahan sudah ada dari situ termasuk adalah postingan saya bahwa kita lagi mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah United Nation World Tourism Day dari situ tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Syahrudin bahwa kita punya kesempatan untuk penyelidikan terkait isu-isu halal itu sangat memungkinkan untuk kita teliti bersama-sama demikian Bapak Ibu kita telah sampai di akhir diskusi kita sudah pukul jam 10 lewat waktunya istirahat sehingga terima kasih kami sampaikan kepada mitra kita yang bersedia diganggu waktu-waktu istirahatnya ada Pak Dr. Syamsuri ada Pak Dr. Nur Fadli dan begitu pula Bapak Ibu sekalian dan sehingga nanti saya mohon izin ini rekaman saya unggah ke YouTube sehingga nanti Bapak Ibu boleh menyimak kembali catatan-catatan yang dapat kita lakukan saya selalu katakan bahwa mari kita buat apa yang boleh tetapi jangan pesimis apa boleh buat sehingga sekecil apapun bentuk kolaborasi sepanjang terdokumentasikan teradministrasikan insyaallah akan berbuah pada akreditasi maupun reputasi kampus kita tadi kita mulai dengan ucapan Bismillah maka mari sekali lagi kita tutup diskusi kita ini dengan sama-sama membaca hamdallah Alhamdulillah mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini bila hitaf hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Syamsuri Pak Nurul dan semuanya Bapak Ibu selamat beristirahat mohon izin saya akhiri zoom-nya selamat beristirahat